Pemirsa tim Jatantras Polores Jakarta Barat menangkap dua pelaku pembegalan terhadap sopir truk yang terjadi di wilayah kembagaan Jakarta Barat. Selain kedua pelaku, polisi juga mengkabarkan dua senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku saat beraksi. Dua pelaku pembegalan terhadap sopir truk di kembagaan Jakarta Barat ini tak berkutik saat ditangkap tim Jatantras Polores Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di wilayah kebayaran Lapa, Jakarta Selatan. Selain dua pelaku, polisi juga mengkabarkan para bukti senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan pembegalan atau perampasan. Selain aksi pembegalan terhadap sopir truk yang terekam kamera CCTV di wilayah kembagaan Jakarta Barat ini, kedua pelaku juga telah melakukan sejumlah aksi pembegalan di lokasi lain wilayah Jakarta. Salah satunya pembegalan terhadap pengendara botor di wilayah Tanjung Turin, Jakarta Barat yang mana video rekaman CCTV aksinya sempat viral di media sosial. Pelaku juga mengaku tak hanya berdua saat berhasil, namun memiliki kelompok yang kini masih diburu oleh polisi. Sementara kepada polisi, pelaku mengaku jika barang berharga. Hasil rampasan dari para korban dijual dan langsung dibagi rata kepada anggota lainnya untuk keperluan sehari-hari dan juga membeli minuman keras. Meski telah berhasil menangkap dua pelaku, polisi masih memburu pelaku lain yang diduga sebagai kapten dan juga otak dari aksi kriminal koplotan pembaca ini. Berhasil mengamankan dua orang pelaku mancuran dan kekerasan atau pelaku begal dari TKP di wilayah Tanjung Turin. Terus hasil interogasi sementara juga kelompok ini juga yang bermain di wilayah kembangan. Sebelumnya aksi pembegalan terjadi di wilayah kembangan Jakarta Barat dan merimpas seorang sopit truk. Dalam rekaman CCTV, pelaku langsung berlapas telah menggenggam sambil menggayangkan senjata tajamnya ke arah korban. Dalam misi deng tersebut, korban mengalami luka di bagian paha akibat sambatan senjata tajam. Rekan korban yang berada di lokasi juga sempat menghalangi aksi pembegalan tersebut dengan menabrakkan truk ke poter para pelaku. Namun gagal karena pelaku berhasil menghindar dan melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, ANYUS melaporkan.